Halo teman-teman, welcome back to my youtube channel sebelum nonton videonya jangan lupa subscribe, terima kasih Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Vita Ardia dan di video kali ini aku mau bikin ide bule jurnal untuk mental health atau kesehatan mental nah, seperti diketahui ya aku tuh gak bosen-bosen aku sampaikan bahwa bule jurnal itu memiliki potensi yang tinggi untuk mengubah kita menjadi seseorang yang lebih baik lagi gak hanya fokus pada produktivitas tapi juga tentang kesehatan tubuh kita dan memiliki jiwa dan tubuh yang sehat itu adalah dambahan setiap orang masalahnya kesehatan ini tuh gak sekedar bonus yang mudah kita dapatkan tapi kita juga harus mengusahakan supaya kesehatan tersebut bisa kita miliki gak cuma just money, tapi juga mental kita juga harus sehat ya apalagi sekarang ya seringkali kita sering overthinking dan macam halnya cemas seperti itu nah, hal yang penting saya suka dari bule jurnal itu adalah potensinya dalam membantu usaha kita untuk menjadi lebih baik lagi gak hanya tentang to-dully saja tapi juga mencatat hal-hal yang menjadi atensi atau kesukaan kita gitu loh kita tuh tertarik dalam bidang apa sih seperti itu dan kali ini aku bikin bule jurnal mental healthiknya itu yang simpel aja sih teman-teman yang pertama disini aku mulai dari 5 hal yang ingin dilakukan nah, misalnya contohnya dalam jangka waktu 1 bulan ini ya teman-teman aku pengen banget nyoba resep masakan baru misalnya seperti itu atau aku lebih pengen self-healing sendiri seperti itu dimana seperti itu nah, selanjutnya hal-hal yang disyukuri dan dalam hidup itu apa aja itu kalian bisa tulis teman-teman misalnya sesimpel hari ini bisa bangun pagi dalam keadaan sehat seperti itu kalian bisa tulis juga dan kalau kita tuliskan ya teman-teman itu beda banget kalau menurut aku sendiri daripada kita cuma ngerasain aja cuma feeling kita aja tapi kalau ditulis itu feelnya akan jauh lebih berbeda seperti itu mungkin karena menulis itu juga ada effortnya gitu ya teman-teman jadi kayak ngerasa kena banget gitu aja sih misalnya hari ini aku bisa bangun pagi dengan sehat seperti itu ya sesimpel itu teman-teman nah selanjutnya ini adalah habit tracker habit tracker ini fungsinya nge-track habit atau kebiasaan-kebiasaan baik kita yang sudah kita rencanakan supaya kita tuh kayak punya rekaman gitu teman-teman hari ini kita udah melakukan apa aja sih dan mana yang kita lost seperti itu kalaupun kita skip gimana dong itu enggak masalah teman-teman kita kan toh juga manusia biasa pasti enggak semua yang kita pelankan itu akan terrealisasi dengan sempurna dengan baik itu mustahil ya teman-teman tapi enggak ada salahnya juga kita bikin journaling atau rekaman rekamannya gitu dan disini aku ada kalau lagi ada yang dipikirin kalau lagi overthinking kalau lagi ada banyak problem misal seperti itu ada beberapa cara dan disini aku tulis habit tracker aku sesuai dengan yang biasa aku lakuin seperti itu teman-teman dan ini tidak melulu harus sama sama ini ya kalian bisa bikin sendiri habit tracker sesuai dengan keinginan kalian sesuai dengan atensi kalian itu di bidang apa misal seperti itu kalau kalian lagi overthinking kalian lagi ada banyak masalah lagi sedih yang kalian lakuin biasanya ngapain sih misalnya ada yang main game atau telepon teman seperti itu ini tuh kayak untuk mengingatkan kita gitu teman-teman saat kita lagi dalam kondisi yang kurang sehat mental kita maksudnya disini tuh biasa ya kalau kita mengalami ada banyak tekanan lagi ada banyak problem seperti itu itu kan hal yang wajar ya hal yang biasa tapi bagaimana kita bisa menetralisir itu dari low vibration kita menjadi high vibration lagi gitu kalau aku biasanya ya dengan ini jalan-jalan tidur atau meditasi atau bisa ibadah atau juga quality time dengan orang tersayang teman-teman bisa dengan teman dekat atau dengan keluarga seperti itu ya nah disini di poin selanjutnya aku juga buat lagi apakah kamu sudah melakukan kebaikan hari ini seperti itu jadi ini tuh kayak fungsinya tuh kayak kalau buat aku sendiri membuat kita lebih bersyukur gitu teman-teman kalau kita lagi good mood gitu otomatis kan nanti akan selalu berpengaruh ke kesehatan jasmani kita seperti itu dan kalau kita bisa membantu orang lain kan perasaan kita jadi happy teman-teman dan di poin selanjutnya ini aku tulis apakah kamu sudah melawan rasa takut itu sebagai pengingat gitu kita menanyakan ke diri kita sendiri itu dengan cara apa seperti itu nanti kita bisa menuliskannya disini jadi ini sebagai ungkapan gitu kita bisa mengungkapkan perasaan kita nah disini aku tulis juga nomor satu itu stressor jadi stressor disini itu maksudnya adalah masalah yang selalu ada teman-teman misalnya aku punya kakak yang sangat cerewet itu kan masalahnya selalu ada ya nah selanjutnya nomor dua adalah trigger itu adalah masalah pencetus masalah pencetusnya apa sih gitu misalnya selalu miskomunikasi seperti itu nomor tiga adalah pik pik disini adalah emosi puncak dan gejala tubuh yang kita rasakan saat puncak cemas atau depresi ya emosi yang dirasakan gejala tubuh itu apa aja teman-teman misalnya cemas sedih takut tiba-tiba sakit kepala seperti itu nomor empat itu ada recovery itu apa yang kita rasakan setelah merda itu perasaan atau gejala tubuh kita itu apa sih gitu nah selanjutnya nomor lima how to control nah itu adalah apa yang telah kita lakukan untuk membuat kita lebih baik kalau kita lagi perasaan kita gak enak itu bisanya ngapain sih atur nafas meditasi atau membayangkan yang indah-indah seperti itu ya teman-teman nah ini hal-hal yang udah aku bikin tadi ini cukup simple ya teman-teman ini buat setiap orang punya pasti ya punya porsi sendiri-sendiri ini simpelnya bule jurnal mental health aku seperti ini dan ini aku rasa kalau buat aku sendiri sudah cukup gitu teman-teman nah buat kalian juga jangan lupa kalian juga perlu self-feeling ke diri sendiri ya teman-teman dan semoga singkat cerita ini dapat memberikan inspirasi ke kalian semua thank you thank you bye 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 selamat menikmati